Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurif Merceri Channel Dalam program Selatan Broman Selamat tanaman bersama Rony Katiman Pagi kali ini saya akan melakukan Stek 1 ruas Marmorata Ini ada beberapa pot marmorata Kebetulan sudah panjang-panjang Sudah belum dipotong Panjang-panjang Hari ini mau saya ketek 1,2,3,2 Ini dapat berapa Nanti kita lihat saja Ini bahan-bahan yang sudah disiapkan Ini ada media tanam Biasa kokovit Sekam-sekam bakar Kokovitnya 60 Sekamnya 20 Sekam bakarnya 20 Sudah disiram tadi Kemudian ini ada gunting stek Ini ada Buat membuat lubang Ini pisau stek Rangkang akar Karburi plus Dan talak JACO3 Yang ini vitamin B1 Ini larutan vitamin B1 nya Yang ini larutan bumi sidak Nah kita potong-potong dulu Ini nya apa Marmoratanya Ini saya potong dulu dari induknya Ini saya sisain beberapa ruas di indukannya yang ada akarnya Ini saya potong disini Saya potong disini Baru biar Baru nanti kita potong Satu-satunya yang ini Panjang Sini aja dah Kita potong di disinilah Kita potongin akarnya Yang nempel Yang mana ya Ini udah nempel banget Jadi harus Sebentar Karena dulu Baru biar Sudah panjang Mungkin lebih dari 22 Ini ada pelak-pelaknya Yang ini kita potong juga Kita potong juga Inilah Satu lagi Potong Nah sudah dapat batangnya Kemudian Kita potong Satu ruas Satu ruas Ini motongnya Ini motongnya Yang ruas Bawah agak panjang Yang atas Agak penek Di atas Mata Tunas Seperti ini ya Mata tunasnya Belum kelihatan Tapi biasanya Dipekas Selah daun Nanti mudah-mudahan Dan tumbuh Kita masukkan B1 Dulu Yang ini juga sama Akar-akarnya Kita buangin dulu aja Biar gampang Biar gampang Nanti motongnya Nih kita potong juga Motongnya Diusahakan Satu kali Itu ya Biar gampang So ini kucuknya kita sisain dua daun marmorata lumayan lagi agak naik lagi sekarang nah yang ini batang kedua kita buangin dulu akarnya sama seperti tadi kita potong-potong satu ruang satu ruang yang buat tanemnya agak panjang yang buat di atasnya ini pendek aja yang mata tunasnya biasanya di bawah daun di bawah sini nih coba kita buang satu daunnya ya nah mata tunasnya biasanya di sini di bawah daun mudah-mudahan nanti pas yang belangnya caranya gampang ini daunnya udah ada yang sakit juga udah ini tuh sakit tapi gak apa-apa nanti-ganti kucuk baru ini lumayan juga dari berapa pohon tadi 6 pohon mungkin dapat 50 lebih ini kita sisain dua daun dan kucuk berikutnya ini kita buang juga akarnya lalu kita potong-potong lagi kartu ruang kartu ruang kartu ruang ini yang kepanjangan ini yang kepanjangan dibuang aja ke bagian batangnya ini yang kebalin tadi di paranet jadi bentuknya kurang bagus gak apa-apa ini boknya kurang gede harinya terendam semuanya ini sama daun-daunnya ini satu dua lagi ya tiga lagi nih kita buangin dulu akarnya kita potong-potong lagi satu luas yang ini kepanjangan buang ini di atas ruas yang panjang buang di atas ruas potong tuang dikit daunnya kepotong gak apa-apa yang penting yang penting masak tunasnya ini ngebelit nah ini saya sitain tiga daun tinggal dua batang lagi yang ini dulu yang dikit uang akar baru kita potong satu luas satu luas nah satu lagi nih ini yang gede batangnya gede akarnya kita buang dulu kita potong lagi satu luas satu luas ini lumayan gede batangnya keras gede banget di atas ruas ini dari B1 kita pindah dulu sebagian ke fungisida ini karena ada muat bagian dulunya nanti kita contohin anumnya cuma contoh batangnya nah sambil nunggu di fungisida fungisidanya 10 menit kita buat lubang tanam seperti di anak anumnya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian diaduk sampai membentuk pasta ukuran kairan selamat menikmati sampai membentuk seperti odol selamat menikmati setelah ini baru kita tanam caranya gampang yang tanpa daun dulu ini tinggal dioles ke perangkang akar seperti ini kemudian kita tanam tekan dengan telunjuk dan ibu jari ini sama dioles kita tanam tekan telunjuk ibu jari nah untuk yang ada daunnya sama ini daunnya gede banget batangnya gede juga ini yang tadi yang gede dioles perangkang akar baru kita tanam baru kita tanam kurang dalam ini tidak apa-apa ini contoh saja nanti sisanya saya lanjutkan nah ini yang pupuknya juga sama dioles perangkang akar kemudian ditanam nah nanti setelah ditanam ini disiram semua kemudian dimasukkan sungkup penyiraman berikutnya nanti bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali tergantung basah keringnya media pokoknya kalau medianya kering disiram kalau masih lembab gak usah disiram mungkin untuk pagi kali ini setek satu ruas marmo rata sampai sini dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh